Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu lagi di Guswin Media Center Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mendesain soal pilihan ganda atau multiple choice ketika tombolnya di klik akan membuat komentar-komentar jawaban kita salah atau benar Nah, kali ini ada satu contoh soal kemudian nanti kalau salah bisa diberi komentar semacam ini mungkin pikir lagi dong dan lain sebagainya ada opsi A, B, C, D, E disini jawaban benar misalnya adalah E berarti jawaban salahnya A, B, C, dan D untuk jawaban salah kita beri komentar misalnya pikir lagi dong salah satunya nanti yang B, C, D bisa bervariasi dengan kata-kata yang lain baik kita mulai untuk jawaban A kita akan beri animasi pikir lagi dong animasinya saya tetapkan disini misalnya adalah WIP nah tulisan ini pikir lagi dong ini akan muncul setelah tombol A ini di klik ini caranya adalah kita buat trigger jadi pilihannya ada di timing kemudian ambil di trigger start trigger effect on click off nanti kita cari tombolnya adalah tombol A kita klik seperti ini kita coba demo kan jadi kalau tombol A ini kita klik muncul tulisan ini oke nah satu animasi ini selesai kita akan duplikasi untuk B, C, D kita duplikasi untuk B, C, D D sorry duplikasi itu ctrl D B, C, D kata-katanya bisa kita buat variasi kita buat variasi bermacam-macam misalnya yang ini yang untuk B kita buat bisa kata-kata yang lucu motivasi terserah kreatifitas kita misalnya ini saya ganti serius dong kemudian yang C yang C saya akan ganti misalnya dengan kata-kata belum tepat mungkin yang D sayang jangan sayang gak enak ya masih salah nah sekarang masing-masing baru akan kita beli trigger ini yang ada trigger-nya adalah ada tanda gambar kayak petir yang ini kita buat trigger untuk jadi disini ada animasi 1, 2, 3 yang 2 ini berarti untuk B maka kita setting trigger-nya ini untuk yang jawaban B B selesai kemudian berikutnya ini ada lagi yang belum di trigger kita buat untuk C buat untuk C sisa 1 jadi yang belum ada trigger ada tulisannya disini gak ada tulisan trigger A, B, C sudah ada trigger ini belum jadi ini kita kasihkan untuk jawaban D nah sekarang yang ini yang Anda hebat ini kan belum ada animasi juga kita buat animasinya misalnya ini nah ini kemudian kita buat trigger ini untuk jawaban yang E ini untuk jawaban yang E semua sudah kita beli trigger sekarang kita animasi A sudah muncul D sudah muncul C sudah muncul D sudah muncul E sudah muncul nah nantinya kita akan setting jawaban ini harus hilang ketika kita akan memulih jawaban yang lain jadi misalnya A tadi sudah jelas salah kita mencoba B, C, D, E maka yang tadi sudah dijawab akan hilang dengan cara klik tombol coba lagi oleh sebab itu kita buat animasi tambahan untuk masing-masing opsi ini kecuali yang Anda hebat karena ini jawaban benar gak perlu tambahan animasi pikir A, B, C, D, E ini kita akan buat animasi yang sama untuk animasi exit misalnya exitnya kita buat exit yang zoom jadi nanti dia hilang kemudian kita trigger triggernya untuk yang exit tombolnya adalah tombol coba lagi berarti kita akan klik disini kita cari tombol yang coba lagi nah ini nah terus supaya nanti tulisan ini tampak muncul dalam satu tempat yang sama maka sebaiknya tulisan-tulisan ini kita satukan kita satukan kita tumpuk jadi satu jadi seakan-akan dia muncul dalam satu lokasi yang sama tidak berjajaran seperti ini tadi kita jadikan satu semacam ini baik sekarang kita demo jawaban A muncul kan di satu tempat disini kita coba lagi dia hilang muncul jawaban nah ini kurang A ya kurang A nanti masih bisa di edit kenapa dia tidak hilang pasti ada kesalahan di dalam pembuatan trigger mari kita cek kesalahannya ada tracker ini hanya memunculkan satu animasi yang lain masih ketinggalan di atas oleh sebab itu ini harus kita lari ke bawah oke kita temukan lagi A muncul kan hilang kemudian kita coba D hilang kita coba B hilang kita coba mana lagi terserah ya kalau E tidak bisa hilang karena ini jawaban yang paling tepat ini adalah cara mudah untuk membuat animasi soal multiple choice atau pilihan ganda dalam wordpoint karena satu slide ini sudah selesai kita buat maka untuk slide berikutnya untuk jawaban yang lain yang benar adalah yang B yang C tekniknya sama supaya mudah slide yang sudah jadi ini kita duplikat saja jadi taruh saja di bawahnya disini tinggal klik kanan disini ada duplikat disini nah ini sudah ada dua kita sama ya ada dua sama tinggal ganti soal dan optionnya ini adalah cara mudah membuat tampilan soal pilihan ganda agar menarik untuk ditayangkan di saat kita menyampaikan materi di kelas jadi dengan presentasi jadi nanti bisa dikembangkan lagi teman-teman yang penting kuncinya adalah rajin berlatih ini sangat menarik jadi bisa hilang bisa muncul bisa hilang bisa muncul ini bukan flash tapi ini power powering baik sekian ini contoh sederhana membuat tampilan powerpoint dengan soal pilihan ganda yang bisa teman-teman coba di rumah jangan pernah berhenti untuk belajar karena usia bukan alasan untuk males belajar terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa untuk komentar like dan sebagi sampai jumpa pada tutorial-tutorial yang lain assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih